Menurut ekonomi keuangan dan industri tahun 1998 sekaligus pengarang buku re-inventing Indonesia, Ginanjar Kartasasmita menyatakan bahwa beban pemerintah di masa pandemi COVID-19 dua kali lipat lebih berat dibandingkan krisis-krisis sebelumnya. Dalam diskusi peluncuran buku re-inventing Indonesia menata ulang bangsa, Ginanjar Kartasasmita mengungkapkan bahwa buku tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Beban pemerintah dinilai dua kali lipat di masa pandemi COVID-19. Selain penyebaran virus yang tidak bisa diketahui sampai kapan akan berakhir, jumlah utang juga terus naik. Saya berpendapat sekarang lebih besar, karena sekarang ini double, sesudah virus ada utang. Sekarang kita akan, setelah terjadi virus, kita utang kita meningkat, dua kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Jadi sekarang kita kena dua kali tertimpa musibah. Virusnya belum selesai, utang juga kita bertambah. Nanti kalaupun virus ini selesai, utang itu tetap ada. Tetapi kita tidak bisa tidak berhutang. Karena dari mana kita mau membiayai itu? Bagaimana kita membiayai perang melawan virus ini kalau uang kita tidak ada? Bagaimana kita bisa memelihara mereka yang kehidupannya tertimpa, menjadi korban daripada virus ini dan tidak kehilangan pekerjaan? Itu kan harus diatasi. Jadi dari mana uangnya? Pajaknya kan turun. Pengeluaran lebih besar kan harus meminjam. Jadi meminjam itu kalau tidak bisa dihindari tidak apa-apa. Hanya penggunaannya. Bagaimana uang itu digunakan? Jangan dikorupsi. Jangan untuk kepentingan kelompok. Jangan untuk kampanye politik. Uang pinjaman terus diberikan bantuan untuk kampanye politik. Itu yang jangan. Di tengah pandemi, salah satu hal yang menjadi tantangan pemerintah adalah digital ekonomi. Akan ada gap yang besar antara masyarakat yang memiliki akses informasi dengan yang minim informasi. Dengan demikian, pemerintah harus mampu mengakomodir kebijakan ekonomi digital yang mengubah tatanan bisnis dengan memperkuat infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Dan akibatnya pertumbuhan ekonomi ini kan asimetrik informasinya menjadi kacau, Pak. Jadi simetrik, awalnya simetrik, lama-lama jadi asimetrik lagi. Karena berita buruknya, berita baik dan buruknya nggak bisa dikontrol. Nah, saya pikir itu beda sekali, Pak. Jadi tadi waktu Pak Ginajar mengatakan tantangan ke depan itu ekonomi digital dan informasi sebenarnya luar biasa ditambah dengan beliau membaca dengan baik sekali bahwa ini perubahan bisnis proses. Jadi proses kita bekerja itu akan berbeda total. Pasar tidak lagi pertemuan orang, tetapi cukup seperti ini, webinar ini. Jadi metode itu akan mengubah banyak hal dari efisiensi dan akan ada gap antara yang ada digital divide. Jadi orang yang punya akses informasi atau daerah yang punya internet itu lebih kuat daripada yang pedesaan yang mungkin nggak punya apa-apa. Buku Reinventing Indonesia menata ulang bangsa diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan pembelajaran bagi segenap stakeholder, pemangku kebijakan, dan masyarakat umum agar di masa pandemi ini dapat belajar dari krisis di masa lalu dan bijak mengambil sikap di masa mendatang.